bahwa alasan berdirinya jama'ayah nahbatul ulama diantaranya karena pada era tersebut terlihat sangat masif gerakan ajaran kelompok tertentu atau kelompok wahabi salafi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jika ada yang masih bertanya mengapa penjelasan nasab habib yang tidak bersambung ke Rasulullah Muhammad SAW tidak terjadi di zaman pertama NU berdiri dan apakah para ulama sekelas hadrotus syah Mbahasim Ash'ari tidak bisa membaca data maupun kitab silsilah nasab ini banyak yang berceloteh seperti itu untuk menjawab hal tersebut sangat mudah sebenarnya bahwa untuk meneliti suatu permasalahan dari sisi suatu kelompok mesti dicari tahu lebih dahulu akar permasalahannya maupun asal-usul sebab berdirinya kelompok tersebut nah jika yang dimaksud adalah NU sebagai organisasi yang kita mesti tahu cari tahu sejarah awalnya yakni bahwa alasan berdirinya jama'ah nah dotul ulama diantaranya karena pada era tersebut terlihat sangat masif gerakan ajaran kelompok tertentu atau kelompok wahabi salafi yang menolak ajaran ahli sunnah wal jamaah di Nusantara yang mana fondasi pertamanya sudah dibuat dan terpelihara secara api oleh wali songo dan anak keturunannya sejak sekitar abad 14 masai untuk menjelaskan dan untuk menyelamatkan sekaligus merawat dan memperkokoh ajaran dan dakwah islam ahli sunnah wal jamaah oleh syaykhuna khulil bangkalan dimintalah salah satu santri beliau yakni hadrutus syekh Mbah Hashim Ashari untuk mendirikan jama'ah yang kemudian kita kenal dengan nah dotul ulama secara lebih jelas keterangan bisa kita lihat sejarah berdirinya jami'ah nah dotul ulama selanjutnya bahwa kita semua yakin dan tidak menafikan bahwa sesepuh ulama' nah dotul ulama' di era pertama sangat bisa untuk membaca kitab kuning atau gundul dari berbagai aspek dan disiplin ilmu meliputi ilmu tafsir, al-quran, al-hadis, ilmu tauhid, tasawuf, tip, ilmu fikih termasuk kitab nasab hanya kemudian kita mesti bisa memahami akan betapa banyak dan luasnya ilmu kitab fun yang kemungkinan terlewatkan atau terlupakan dan belum sempat dibaca maupun diketemukan yang sehingga bisa dikatakan tidak ada jejak digital secara spesifik bahkan para ulama' NU membahas tentang nasab habib waktu itu atau bisa jadi para beliau ulama' NU sudah paham dengan silsilah para habib namun dikarenakan para habib pada zaman itu masih bisa dianggap sopan beradab yang sehingga tidak terlalu dihiraukan dan apalagi disampaikan kepada umat atau pabrik kondisinya menjadi berbeda ketika kemudian ada banyak temuan oknum habib melakukan perilaku yang tidak pantas dan juga ucapan cacian hinaan terhadap warga pribumi dan kepada para kiai nusantara semisal ucapan kaki habib yang ahli maksiat masih lebih mulia daripada 70 kepala kiai berguru kepada satu habib yang bodoh masih lebih aftul ketimbang berguru kepada 70 kiai yang alim Wali Songo nasabnya tidak menyambung ke Rasulullah Muhammad SAW Wali Songo tidak memiliki keturunan laki-laki yang sehingga silsilah nasabnya batal itulah doktrin-doktrin sebagian doktrin dari para kapit dan banyak lagi yang lainnya sehingga muncul ide untuk mencari tahu lebih detail siapakah sebenarnya para habib itu puluhan bahkan ratusan keturunan Wali Songo kita sebut Kiai Haji Imaduddin Usman al-Bantani Kiai Haji Abbas Buntet, Kiai Nur Ehya Profesor Marasim Tuan Muda Kori Gus Aziz Jasuli, Gus Sharif Hasan dan banyak lagi yang lainnya bergerak untuk mencari tahu lewat data manuskrip maupun kitab nasab dari mulai abad 4 sampai dengan 9 dan seterusnya juga pakar ilmu biologi tes DNA pun ikut turun gunung seperti dokter Sugeng dan kawan-kawan nah dan survei membuktikan dari hasil tes DNA dari 183 klan pahalwi itu tidak ada yang berlaku kub JN itu demikianlah urayan kenapa baru sekarang isu nasab ini dibuka kenapa enggak dari dulu-dulu nah ini termasuk ilmu atau teori untuk mengkaji sesuatu dari segi asbabun muzulnya kan gitu NO berdiri itu karena untuk mengkanter gerakan faham-faham wadisalafi yang masif pada saat itu maka untuk menjaga aliran akidah alisunah wal jamaah didirikanlah yang namanya jamaah nah wakil ulamak begitu jadi belum mengarah ke penelitian nasab karena fokus kurusi yang satu ini terima kasih tetap NKRI harga mati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih